Pahitnya sebuah kenyataan Kau ada di sana memberiku kekuatan Kau satu-satunya harapan Satu-satunya jawaban Shalom, jumpa lagi dengan saya Bapak Ibu Bersyukur hari ini Tuhan kasih kita kesempatan Masih hidup, kita sehat Kita juga masih punya kesempatan mendengarkan firman Tuhan Ini anugerah yang terindah dari Tuhan Kita akan baca di dalam kitab Ayub Pasal 23 ayat 10 sampai 12 Karena ia tahu jalan hidupku Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas Kakiku tetap mengikuti jejaknya Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang Perintah dari bibirnya tidak kulanggar Dalam sandu bariku kusimpan ucapan mulutnya Demikian firman Tuhan Tema kita hari ini saya berikan tema Ketika hidup tidak sesuai harapan Ketika hidup kita tidak sesuai harapan Saya percaya sekarang ini banyak orang gagal di dalam harapan-harapan mereka Tahun yang tidak pernah kita sangka tahun 2020 ini Mungkin ada yang gagal untuk membeli rumah Ada yang gagal untuk traveling tahun ini Ada yang gagal menikah Ada juga yang tidak menyangka kalau dia di PHK tahun ini Semuanya itu membuat kita bisa marah Protes sama Tuhan Kenapa hal ini terjadi di dalam hidup saya Padahal saya merasa saya hidup benar di hadapan Tuhan Mari kita akan lihat di dalam Alkitab Tokoh yang sangat terkenal yaitu Bapak Ayub Bapak Ayub pun mengalami hal seperti ini Dia mengalami hidup yang tidak sesuai harapan Dia mengalami kegagalan yang luar biasa Dia mengalami persoalan yang luar biasa Jadi harapan dia tidak sesuai dengan yang dia mau Bayangkan Bapak Ayub kehilangan harta Bisnisnya hancur, usahanya gagal Anak-anaknya meninggal dunia Dan pasangan hidupnya meninggalkan dia Luar biasa Bapak Ayub mengalami Penderitaan, pencobaan yang luar biasa Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari Jadi Ayub Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita marah, protes sama Tuhan Dan kita meninggalkan Tuhan? Kita akan lihat dari cerita Bapak Ayub Dia memang berkeluh kesah Tapi satu hal dari Bapak Ayub Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Bapak Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan Kita akan belajar dari Bapak Ayub Apa yang Ayub lakukan Ketika dia mengalami persoalan yang sangat berat Ketika dia mengalami hidup yang tidak sesuai dengan harapan yang dia mau Apa yang dia lakukan? Yang pertama saya mencatat di ayat yang ke-10 Ayub katakan Allah tahu jalan hidup Kalau Allah menguji aku Aku akan timbul seperti emas Ini satu pernyataan daripada Ayub Kalau Allah menguji aku katanya Aku justru akan timbul seperti emas Emas itu kan sesuatu barang yang sangat berharga Dan Ayub meyakini itu akan terjadi di dalam hidupnya Kalau nanti pun Allah menguji aku Aku akan menjadi orang yang berarti Bukan menjadi sesuatu yang tidak ada guna Ayub yakini bahwa dia akan seperti emas Sesuatu yang berarti akan terjadi di dalam hidupnya Jadi Apa yang Ayub lakukan di dalam ayat ini Saya beri Satu garis besar Ayub tetap berharap pada Tuhan Ayub percaya kepada Tuhan Ayub percaya kedaulatan Allah dalam hidupnya Ayub percaya Tuhan akan mengatur hidupnya Ini yang luar biasa daripada Ayub Kedaulatan Allah Ya percaya itu Allah punya hak untuk mengambil barang yang dia miliki Harta bendanya Bahkan anak-anaknya Ayub percaya Allah berdaulatan dalam hidupnya Allah punya hak untuk membuat hidup kita bahagia Allah juga punya hak untuk membuat hidup kita senang Allah punya hak untuk membuat hidup kita susah Kita mau bilang apa kalau ini terjadi Dan Ayub merasakan hal ini Dia sadar ini adalah kedaulatan Allah Kemahakuasaan Allah Kalau kita mengalami hal seperti yang dialami Ayub Mari kita tetap berharap kepada Tuhan Tetap melihat kemahakuasaannya Tetap melihat kedaulatannya Tetap melihat kasihnya Tetap ada di dalam hidup kita Mari kita lihat itu Yang kedua Apa yang Ayub lakukan? Ayub tetap hidup di dalam kebenaran Saya baca di ayat 12 Perintah dari bibirnya Atau perintah dari Tuhan Tidak kulanggar kata Ayub Dalam sanubariku Kusimpan ucapan mulutnya Dalam sanubarinya Kusimpan firman Tuhan Kata Ayub Ayub tetap menyimpan firman Tuhan Ayub tidak sampai mengamuk sama Tuhan Ayub tidak sampai meninggalkan Tuhan Dia tetap menyimpan itu di dalam sanubarinya Bagaimana firman Tuhan Yang pernah dia baca Dia dengarkan Dia tetap erami itu Dia tetap lakukan itu Ayub tetap hidup di dalam kebenaran Meskipun dia mengalami pencobaan yang begitu berat Luar biasa Apa yang akan kita lakukan Bila kita hidup tidak sesuai dengan harapan? Saya Berikan pertanyaan ini buat kita Apa yang akan kita lakukan Bila hidup kita Ternyata tidak sesuai dengan harapan yang kita mau Hidup yang kita alami Tidak sesuai dengan harapan yang kita mau Kecewa Marah Bergeluh kesah Mari kita belajar seperti Ayub Ayub tidak meninggalkan Tuhan Dia tetap berharap kepada Tuhan Dan tetap hidup di dalam kebenaran Dan tetap hidup di dalam sanubarinya Dia tetap lakukan itu Dia tetap lakukan itu Hari lepas hari Kita akan lihat Apa yang Ayub lakukan Apa yang Ayub dapatkan Dari kesetiaannya kepada Tuhan Karena kesetiaannya kepada Tuhan Karena dia tetap hidup di dalam kebenaran Allah memberkati Allah memberkati Ayub Dua kali lipat Semua yang hilang dulu Tuhan ganti Berkali lipat Kita lihat Ayub Pasal yang terakhir Pasal 42 Kesetiaan Ayub Dijawab oleh Tuhan Yaitu Keadaan Ayub Dipulihkan Judulnya Kalau kita baca Ayat 10 Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub Setelah ia meminta doa Untuk sahabat-sahabatnya Dan Tuhan memberikan kepada Ayub Dua kali lipat Dari segala kepunyaannya dahulu Artah bendanya juga Tuhan kasih Juga anak-anaknya Bahkan dikatakan Ayat 15 Ya Anak-anak perempuannya Dikatakan Cantik-cantik Ya Inilah Berkat daripada kesetiaan Ayub Tuhan mau ketika kita mengalami kegagalan tahun ini Harapan yang tidak sesuai Harapan yang tidak sesuai dengan yang kita marah Mari kita belajar seperti Ayub Dia tetap setia Kepada Tuhan Tuhan Yesus mau kita seperti itu Kita tetap setia kepada dia Meskipun kita mengalami pencobaan yang berat Tuhan mau kita tetap punya pengharapan kepada dia Tuhan Yesus mau kita tetap setia Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Jangan sampai kita meninggalkan firman Tuhan Jangan sampai kita tidak ibadah Jangan sampai karena pandemi ini Kesempatan kita tidak beribadah Ketika kita bisa beribadah Ketika kita bisa membaca firman Tuhan Ini adalah anugerah dari Tuhan Karena suatu saat nanti Mungkin kita tidak ada kesempatan lagi Untuk belajar firman Tuhan Mari kita tetap setia Di tengah situasi yang sulit seperti ini Tuhan Yesus memberkati Kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Engkau ingatkan kami Seperti Bapak Ayub Di dalam kegagalannya Di dalam membangun rencananya Ayub tetap setia Dia hidup benar di hadapan Tuhan Dia tetap punya pengharapan Kami juga mau seperti itu ya Tuhan Tolong kami ya Tuhan Berkati jemaatmu Tuhan Di dalam segenap Persoalan yang jemaat alami Yang sakit Tuhan pulihkan Yang punya persoalan ekonomi Tuhan Pulihkan ya Tuhan Biarlah kami tetap punya pengharapan Di dalam engkau ya Tuhan Yang punya cita-cita untuk anak muda Berkati ya Tuhan Masa depan anak muda Bapak ini doa kami Yang kami bawa hanya kepadamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup Amin Tuhan Yesus memberkati Oh kau satu-satunya harapan Satu-satunya jawaban Tempat hatiku percaya Kau satu-satunya harapan Satu-satunya jawaban Kepadamu Tuhan Hatiku bersadar Kepadamu Tuhan Hatiku percaya Kepadamu Tuhan Kepadamu Tuhan